Hai hola hari ini aku lagi nyobain ke Risto yang baru banget di kota Malang kebetulan ini diundang nih sama ondernya yaitu di Renjana Risto yang ada di kawasan Jalan Gajah Mada di sini modelnya itu ada menu prasmanan juga ada menu ala karte nah kali ini saya mau mencoba menu prasmanan ya di sini yang akan saya coba ada yang namanya nasi jeruk atau nasi daun jeruk juga ada nasi putih lagi agak hype ya dan disini juga ada macam-macam untuk lauknya juga ada appetizer di sana kemudian ini yang bagian kuah-kuah hanya dan saya ngambil orm-orm Nah kita tahu ya orm-orm ini salah satu kuliner khas Malang sedangkan untuk lauknya saya minta mbaknya itu tadi sati Renjana yang katanya signatur disini kemudian untuk disertnya saya minta ada jenang atau bubur sum-sum jadi saya minta sedikit bubur sum-sum yang kemudian disiram sama kuah santan atau kakani plus juga gula merah tentunya nah ini sedang disajikan oleh banyak sangat diginis ya karena untuk pelayannya menggunakan sarung tangan dan juga berpakaian rapi nah ini dia bentukan dari bubur sum-sum atau disebut disini jenang sum-sum ini dia penampakannya sepertinya ini sih bekas rumah kuno begitu ya yang kemudian disulap nah ini dia menu saya hari ini ada nasi ton jeruk sate ayam Renjana kuahnya pakai orm-orm dan juga sama bubur sum-sum ternyata orm-orm dan nasi ton jeruk ini jadi ada berpaduan yang pas ya apalagi nasi ton jeruknya disini rasa jeruknya tipis saja tapi harumnya luar biasa dan rasa orang-orangnya juga kental banget kuahnya merdok gitu rempahnya jadi nggak seperti kebanyakan orang-orang yang light ya tapi ini tipikalnya tuh yang merdok banget kemudian sate renjananya ini adalah sate ayam yang menggunakan bagian dada dipotong besar-besar begitu kemudian kelihatannya dia dikasih bumbu seperti bumbu Bali dan dibakar cuman sayangnya sini agak dingin ya tapi tetep rasanya enak tapi kalau adanya dia disajikan panas saya yakin level enaknya itu bisa naik berkali-kali lipat nah sekarang saya nyobain yang namanya bubur sum-sumnya rasanya oke jadi bubur sum-sum ini asiknya tuh dia disajikan hangat ya jadi buburnya hangat ada kuah santannya itu gurih kemudian juga gula merahnya itu memberikan rasa yang lebih nah ini dia penampakan dari renjana sendiri yaitu ada tempat untuk live musiknya kemudian ada indoor kemudian juga ada outdoornya ini bagian indoornya cukup homey jadi karakternya itu seperti rumah lama begitu bersih dengan kebanyakan memakai warna putih disana ini juga ada bagian outdoor bagian dalam kemudian juga saya lihat ada toilet juga ada musola kemudian ini ada juga yang bagian di sisi sayap sayap sebelah kiri atau kanannya ini ada semi outdoor nah untuk minumnya sendiri menarik karena disini disajikan di dalam kendi untuk minumnya dalam kendi ini disajikan secara free dan kita bisa minum secara bebas nah ini dia buku menunya mungkin teman-teman bisa di screenshot atau di stop ya kalau mau tahu lihat detailnya bisa buka satu jadi ini menu yang pada menu prasmanan kemudian juga ada menu ala karte menu ala kartenya ini mulai dari menu tradisional sampai internasional ya sedangkan minumannya juga dia banyak banget mulai dari minuman kopi kopian minuman tradisional sampai minuman minuman internasional yang spesial dan mungkin hanya ada di rencana saja selamat menikmati selamat menikmati